Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini sudah makin banyak UMKM lokal di Indonesia yang memproduksi tas ultralight Mulai dari harga yang 100 ribuan sampai yang harga jutaan juga ada Dan juga dengan berbagai jenis model Kita konsumen tinggal pilih mana yang pas di kantong dan mana yang sesuai selera Nah pertengahan ramadhan lalu saya dikirimi beberapa buah tas WL produksi yang baru lagi Yaitu dari gue gore dengan tipe tas high-light kapasitas 20 liter Meski dikatakan hanya berkapasitas 20 liter Tapi pada kenyataannya tas ini merupakan tas ultralight dengan dimensi terbesar yang pernah saya pakai Dimensi tas ini tingginya 60 cm Lebarnya 28 cm Tebalnya 15 cm Panjang torsonya 50 cm Dengan panjang keseluruhan ketika roll topnya dibuka itu 80 cm Sayangnya mengenai bahan kain Pihak gue gore tidak mencantumkan jenis bahan apa yang dipakai Namun bahannya ini mirip dengan tas-tas lain yang pernah saya pakai Bahan kainnya cukup tebal Kaku dan cukup kasar Sepertinya bahan utamanya ini cukup kuat Bahan mesh pocketnya juga cukup melar dan ukurannya juga sangat luas Yang saya suka dari tas ini selain kapasitasnya yang cukup besar Adalah fitur-fitur tas ini yang hampir memenuhi semua checklist fitur-fitur tas yang biasa ada pada tas WL di pasaran Tas ini punya bukaan atas roll top yang dilengkapi velcro Ujung-ujung mulut tas juga sudah ada buckle-nya Dan tentunya sudah ada webbing penahan roll top Mesh pocketnya luas Kalian bisa memasukkan banyak perintilan di sini Ada tali cantolan trekking pole Ada side pocket Side pocketnya di sini tidak melar Tapi lumayan besar dan dalam Cukup untuk memasukkan botol ukuran 1 liter Di tas ini juga ada bottom pocketnya Ada solder pocket yang bisa dilepas-pasang Tak hanya bisa dilepas-pasang Solder pocketnya ini mempunyai dua bagian kantong Bagian utama yang cukup untuk menaruh botol air minum Dan ada lagi mesh pocket tambahan yang bisa menampung HP Tas ini juga sudah ada loat lifternya Solder padnya cukup lebar Sekitar 6 cm dengan ketebalan 1 cm Dan juga sudah dilengkapi sternum strap di solder padnya Sudah ada hip belt pocket juga Yang ukurannya juga sangat luas Kita bisa memasukkan banyak barang ke sini Seperti HP, C9, dan lain-lain Masih ada fitur tambahan lain yaitu tas ini bisa dipasangkan dengan tas selempang W gore Jadi makin banyak opsi pocket yang bisa kita miliki di tas ini Bisa dibilang tas ini fitur-fiturnya sudah sangat komplit Terkecuali ya tas W gore ini tidak memiliki back system sama sekali Terlepas dari fitur-fitur tas ini yang sangat komplit Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan bagi kalian yang ingin meminang tas ini Yang pertama menurut saya adalah seperti yang saya bilang tadi Meskipun tercantum hanya 20 liter Tapi tas ini memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dari itu Bahkan lebih besar dari tas-tas saya yang lain yang berkapasitas 30 liter Jadi mungkin akan kebesaran bagi kalian yang terbiasa memakai tas kecil Kecuali memang kalian cari tas W gore dengan kapasitas besar Saya juga tidak tahu bagaimana brand-brand ini menentukan standar kapasitas Yang kedua, sternum strap tas ini langsung terkait di shoulder pad Biasanya pada tas-tas lain, sternum strap ini terpasang di bagian webbing shoulder pad Jadi bila ditarik, bagian shoulder padnya akan ikut mengkerum Yang ketiga yang menurut saya yang aneh di tas ini adalah Pada tas-tas lain khususnya yang mempunyai fitur hitbell yang lebar Hitbellnya ini terpasang di bagian dalam tali webbing shoulder pad Di tas ini, malah hipbellnya ada pada bagian luar Akibatnya bagian tali webbing shoulder pad akan tertindis ke pinggang ketika hipbell dipasang Dan yang terakhir, tas ini tidak tahan air Sebenarnya bukan masalah besar, kita bisa pakai kantong plastik atau trash bag sebagai backliner Tapi di tas saya yang lain seperti Norge Mojave dan Gobic Pro Sudah tahan hujan karena memiliki lapisan plastik di dalamnya tanpa perlu ditambahkan backliner lagi Jadi kesimpulannya, menurut saya pribadi, tas ini cocok bagi kalian yang mencari tas ul berkapasitas besar Fiturnya komplit dan harganya yang sangat terjangkau yaitu cuma Rp150.000 Tas ini juga menurut saya lebih cocok untuk kalian yang berbandang tinggi dan yang torsonya panjang Meskipun masih banyak kekurangan seperti jahitan yang biasa-biasa saja Kualitas tali yang biasa-biasa saja Tapi dengan harga yang semurah ini, dengan fitur sekomplit ini Ini merupakan big deal bagi kita Saya rasa dengan harga Rp100.000an, tidak ada tas yang menawarkan fitur sekomplit ini Itu mungkin sedikit pembahasan saya mengenai tas Highlight 20 liter dari Wego Re ini Kalau ada pertanyaan lebih mengenai tas ini, silahkan tulis di kolom komentar Sebelumnya, terima kasih kepada pihak Wego Re yang sudah mengirimkan tas ini ke saya Bagi kalian yang berminat dengan tas ini, bisa intip link pada deskripsi video di bawah Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!